Hai guys, nama Kura, aku biasa dikenal dengan nama Kura Melka di Youtube dan Instagram Kali ini aku mau cerita lagi tentang masalah rambutku yang lain, yaitu rambut yang rusak Kalo misalnya kalian menonton video yang sebelumnya, kalian bisa klik disini atau aku bakal cantumin linknya dibawah Yang Hair Loss Hair Routine Dan sebelumnya aku mau berterima kasih kepada Rudy Hadis Warna Cosmetics Karena udah berkolaborasi sama aku untuk video yang kali ini So ya sedikit cerita, rambutku tuh udah diwarnain gak tau berapa kali Aku suka banget gonta-ganti warna rambut, dulu pernah rambutku warna pink, warna biru, warna hijau, warna blot, warna... Pokoknya sering banget gonta-ganti warna rambut, jadinya rambutku tuh kering Aku ini terakhirnya waktu warna abu yang platinum grey, aku dibelcing dulu 4 kali Sampai warna rambutnya tuh bener-bener hampir putih dan rapuh banget rambutnya Ini udah mendingan soalnya aku rajin banget ngerawat rambutku yang rusak, tapi sebenernya rambutku tuh kering banget Misalnya liat ini banyak banget gelombang, liat deh rambutku tuh kering banget, patah-patah ujungnya Dan kadang susah nyisir, rambutku gak bisa nyisir pake jari Aku seneng banget nyatok, aku seneng banget ngeriting Kalo misalnya aku keramas tuh aku selalu di hair dryer Banyak banget ya dari kita yang rambutnya emang kering, terus patah-patah bercabang gitu Salah satu masalah rambut yang paling umum, jadinya shampoo dan conditioner kalian juga harus khusus rambut yang rusak Untuk rambut yang rusak, kalian bisa cari yang damage defense untuk rambut rusak, smooth and shiny, shampoo and conditioner buat ngejaga rambut kalian Conditioner itu penting, penting banget kalo misalnya rambut kalian kering Terus yang kedua, untuk hair tonic Rudy Hadiswarno juga punya yang untuk rambut rusak Yaitu namanya damage defense untuk rambut rusak, smooth and shiny, hair tonic with sunflower extract Hair tonic ini gunanya untuk menutrisi rambut kita dari akar, supaya tumbuhnya gak berapuh dan gak cepet patah Jadi untuk video kali ini, aku bener-bener mau nge-review yang hair intense repair serumnya dari Rudy Hadiswarno Yaitu step yang ketiga So, aku udah nyobain produk ini selama minggu lebih, kayaknya hampir 2 minggu Isinya ada 6, yang ini udah gak ada, soalnya udah abis Dan bedanya ini sama yang hair loss serum kemarin Yang ini dipakainya di ujung-ujung rambut, di bagian yang paling kering So, aku bakal demonstrasiin cara pakenya Dan aku juga bakal share ke kalian apa sih manfaat dari produk Rudy Hadiswarno Cosmetics yang satu ini, oke? Caranya gampang, wangin sedikit aja Aku usap-usap dulu tangan, dipakain sampai ke ujung rambut Apalagi bagian-bagian yang kering, aku liatin tuh, menggilat Ini karena aku sering nyatok, aku biasanya pakein dulu sebelum aku nyatok rambut aku Supaya rambutnya terlindungi dari suhu yang tinggi dan gak terlalu kering seudah dicatok Karena aku suka dari hair intense repair serum, ini tuh gak lengket Look at the difference, oh my god Liat ya, kalian bisa liat perbedaannya kan? Yang ini gak teratur banget, terus keliatan banget rusak dan kering Yang ini jauh lebih rapi dan jauh lebih teratur Jadi aku bakal pakein aja di sebelahnya lagi, apa ya? Dua-duanya sama bagus Wow, the difference! Itu produk ini tuh irit banget, aku cuma numpain segini Juga hasilnya pun bisa langsung diliat Kita ada dua ingredients yang aktif Yaitu pomegranate extract yang melindungi rambut kalian dari suhu yang tinggi Dan juga argan oil yang udah terkenal banget untuk memperbaiki rambut yang rusak Dan lima manfaat dari hair intense repair serum adalah Menutrisi, memperbaiki, melindungi, melembutkan, dan juga mengkilaukan rambut Aku udah habis botol pertama dan aku jujur, aku seneng sama produknya Really makes my hair so much better So, aku mau ngingetin lagi, jangan lupa ikutan kompetisi hashtag commitment rambut sehat Karena kalian yang beruntung bisa menangin banyak hadiah dari Rudi Hadiswarno Cosmetics Cara yang gampang banget Kalian cuma harus ke website-nya Rudi Hadiswarno Dan ikutin petunjuk yang ada di website-nya, aku bakal tunjukin ke kalian So guys, semoga video kali ini ngebantu dan juga memotivasi kalian Buat lebih rajin ngejaga rambut Rambut yang sehat tuh perlu usaha, gak bisa didapetin dalam sehari Don't forget, karena waktu itu tuh aset kita seharus rajin, 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 rajin ngejaga rambut Semoga kalian menang ya, don't forget to join the competition Bye, see you on my next video